Oke brother, ketemu lagi dengan saya Guendra Di video kali ini, kita akan review power dari Vez Terima kasih telah menonton Seperti yang kalian lihat di depan saya ini Ada power Vez tipe LA1200 Dan di bawah ini tipe Vez XO2000 Oke, ngomongin harga Untuk Vez LA1200 ini dibanderol dengan harga Rp 2.900.000 Kemudian untuk Vez XO2000 ini dibanderol dengan harga Rp 3.750.000 Di toko marketplace, teman-teman juga bisa cek ya Harganya sekitaran seperti yang tadi saya sebutkan Dan untuk Wattnya sendiri Untuk LA1200 ini Main di 8 Ohm ini 2x600 Watt Kemudian untuk main di 4 Ohm 2x900 Watt Kemudian yang XO2000 main di 8 Ohm 2x1000 Watt Kemudian main di 4 Ohm Ini 2x1800 Watt Kalau teman-teman anda yang tanya Lebih berat mana Antara LA1000 dan XO2000 Ya, pasti lebih berat yang XO2000 ini Ini 1 power ini bisa sampai 20 kiloan ya Per satu Kalau yang ini sekitar 18 kilo ya Travonya juga lumayan gede ya Tadi udah saya tampilkan di intro Teman-teman nanti bisa cek Tampilan Vez 2000 lebih dominan Keren ya Ini dari sini semuanya besi Kemudian kalau teman-teman mau masuk ke dalam rak Ya, sudah ada bracketnya sendiri Jadi tinggal langsung baut aja ke dalam rak Kemudian di sini ada teman-teman buat angkatnya Ini sudah disediakan Kalau yang LA1200 ini Kayak gini angkatnya Cuman ya agak sakit juga sih Mending langsung ke body aja ya Untuk angkatnya Kemudian kita lihat di tampilan depan Yang XO2000 ada saklar On-offnya Kemudian ada volume A dan volume B Ini channel A dan channel B Kemudian ada indikator lampu aja Yang di sini hanya menampilkan signal ya Indikatornya Kemudian ada clip limit Kemudian ada protect atau mute Seperti itu LA1200 tampilnya seperti ini Sama dia tidak ada layar juga Hanya menampilkan clipnya ya Jadi ini hanya lampu aja Yang kita bisa lihat Kalau misalkan clip ya warta merah Kalau sudah ada suara musik Berarti signalnya yang nyala Kemudian ada protector Jadi pas teman-teman lagi nyalakan Ini yang pertama kali akan nyala Seperti itu ya Di samping ini saklarnya Di sebelah kanan Untuk ukurannya ini 2U Ini yang XO2000 maupun LA1200 Ini 2U juga Kita lihat di bagian belakang Bagian bawah ini XO2000 XO2000 ini ada output channel A dan channel B Kemudian ada input juga Channel A dan channel B Kemudian ada operation mode Ini stereo, parallel atau bridge Sensitifitas dan grounding Teman-teman juga bisa atur di sebelah sini Kemudian outputnya bisa 4 speaker 2 di jack binding 2 nya lagi di output jack speakon Kemudian di power LA1200 Ini ada output dan input Sama ini operation mode nya Persis dengan yang XO2000 Dan yang terakhir Output menggunakan jack speakon 2 dan 2 nya lagi jack binding Daripada penasaran Sekarang langsung aja kita tes untuk Kekuatan power yang ada di LA1200 Dan XO2000 Untuk XO2000 ya Kita tes dulu Dan kita nyalakan dulu Nah ini kalau nyala Ini ada proteksi Sama seperti power Pada umumnya ya Sekarang coba kita nyalakan Untuk XO2000 Ini yang dibelakang saya pakai channel B Yang channel A belum saya masukin Di bagian belakang seperti ini Untuk suaranya Coba kita nyalakan lagi Ya nyalakan volume Ini yang B saya kasih ke subwoofer Nah ini untuk subwoofer Nah ini untuk subwoofer yang kita pakai 18 inci Pasif Sekarang kita coba nyalakan dua-duanya Sekarang kita coba nyalakan dua-duanya Ini yang speaker Nah ini speaker Saya pakai yang 8 inci Model kayu Wattnya sekitar 500 Watt untuk satu speakernya Untuk power ini aman ya Jadi belum ada indikator limitnya Atau bisa dibilang clip ya Sekarang kita coba nyalakan yang subwoofer Ya XO2000 sudah kita buktikan Untuk power ini layak dipakai Buat speaker Kalau saya bilang Untuk speaker 2x 15 ini agak berat ya Jadi lebih saya sarankan teman-teman Pakai 15 inci 4 unit aja Tergantung wattnya masing-masing juga Kadang ada yang Racket sendiri Ya 2x15 Yang wattnya kecil juga bisa Menyesuaikan kebutuhan teman-teman aja ya Kita tes yang LA1200 Adeknya ini Ini tadi speaker yang saya pakai Ini 8 inci Merek Outer Pro Ya sekarang kita tes LA1200 Kita nyalakan dulu Nunggu dia protect Minim 5 detik atau 10 detik ya Dia kerja dulu Nah kalau LA1200 ini Untuk wattnya 600 x 2 di 8 ohm Ya sekarang kita nyalakan Dan nyalakan di subwoofer Ini subwoofer Nggak saya nyalakan full ya Karena ini wattnya kecil Soalnya Cukup empuk ya Untuk suaranya Sampai jumpa ya selamat menikmati nah LA1200 juga sudah kita tes kalau untuk speaker yang build up lebih saya sarankan karena ini 600 watt x2 jadi lebih saya sarankan teman-teman buat pemakaian 12 in 4 unit aja tapi tergantung dari wattnya masing-masing kemudian kalau buat 10 in ini sudah mumpuni pemakaian buat pribadi ataupun buat komersil juga monggo silahkan VES LA1200 ini rekomendasi oke mungkin itu saja untuk review power dari VES dengan tipe LA1200 dan XO2000 untuk spesifikasi barang teman-teman nanti bisa cek di online bukelapak, tokopedia maupun shopee semua ada speknya nanti saya akan tampilkan juga untuk spesifikasi pada itemnya seperti foto ini tetap subscribe di channel Koendra buat mau support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi akhirnya saya Koendra thanks for watching